Ya pemirsa, sementara itu Presiden Jokowi Dodo juga telah menandatangani peraturan Presiden soal pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. Jokowi menilai hal ini sesuai dengan amanat undang-undang dan telah mendapatkan persetujuan pemerintah daerah. Peraturan Presiden ini dikeluarkan setelah mengarah kepada undang-undang bahwa 50% dari cukai rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan. Meski berimbas pada berkurangnya pendapatan daerah yang bisa didapat oleh pemerintah daerah, Presiden Jokowi menegaskan langkah ini justru lebih konkret agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan jaminan sosial yang maksimal. Perbaikan sistem pelayanan hingga sistem keuangan pun tak luput dari perhatian. Untuk itu Presiden memerintahkan Direktur Utama dan Direksi BPJS untuk mengevaluasi dan memperbaiki seluruh sistem di BPJS Kesehatan. Saya sudah perintahkan juga kepada Dirut Direksi BPJS untuk memperbaiki sistem baik verifikasi, baik sistem keuangan karena ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten, kota, provinsi di seluruh tanah air. Ini bukan sebuah hal yang mudah. Sebelumnya, selain dari pemanfaatan cukai rokok daerah, pemerintah telah mencanangkan dana kapitasi jaminan kesehatan atau JKN Puskes masih yang mengendap. Diperkirakan senilai Rp3 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil audit sementara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, defisit BPJS Kesehatan hingga kini mencapai lebih dari Rp10 triliun. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Aulia Syahramadan, Ainews melaporkan.